Terasole, jalan terus, lebaran sebentar lagi, lebaran makan ketupat, ketupatnya bukan sembarang ketupat. Karena ini ada ketupat santan nih, unik banget. Dapur Mama Eva. Iya, kayak gimana itu, ketupat santan saya juga belum pernah nyobain. Biasanya kan ketupat itu ketupat sayur, terus ketupat padang, banyak ya. Kalau ini ketupat santan. Betul, dan seperti biasa di tengah kita sudah kedatangan ownernya dengan Ibu Eva, apa kabar? Kabar baik kakak, Alhamdulillah. Bunda Eva, tadi datang ke sini jam berapa? Dari rumah jam 11. Oke, kita ngomongin seputar dari produk yang Bunda Eva bawa ya. Yang kita sebut ini ketupat santan nih, dari buatannya Bunda Eva sendiri. Bunda ceritain, awal mulanya bun, gimana bun? Awal mulanya itu, saya harus masuk UMKM. Depok ya? Ya, UMKM Depok, syaratnya harus punya produk sendiri. Oke. Tadinya saya jadi reseller, reseller teman-teman. Apa aja produk, pokoknya saya jualin. Karena saya pengen masuk UMKM, karena pengen bikin kayak model NIB, PRT, terus halal, aki. Ini PLR semuanya. Jadi saya harus gabung di UMKM, harus punya produk ya. Gak boleh kalau reseller. Iya, gak boleh kalau reseller masuk ke UMKM. Akhirnya terus almarhum ibu saya kalau lebaran itu kan selalu bikin banyak. Jadi kalau tetangga ngasih, dia membalikinnya pakai ketupat santan aja. Iya, jadi tetangga dapet 10 potong, 10 potong, 10 potong. 20 pintu ya bikin 200. Oh jadi awal mulanya dari almarhum orang tua ibu Eva, ngebalikin piring diisinya pakai ketupat santan. Tapi memang budayanya seperti itu loh. Kita pinjem piring ataupun apa, itu jangan sampai kalau bisa jangan kosong. Iya bener. Mengisi juga. Tapi ibu Eva yang membedakan ketupat santan sama ketupat sayur itu apa sih ibu? Kalau ini kan bahan utamanya beras ketan. Oh gitu, pakai ketan. Ya kalau ketupat sayur ini kan beras nasi. Beras nasi. Oh ini ketan ya? Ketan, pure murni ketan terus digodok pakai santan 3-4 jam. Wow lumayan prosesnya ya. Terus untuk cocolannya sendiri ini sausnya pakai apa nih? Ini udah dari bumbunya yang dimasak gitu. Godokan itu? Godokan itu jadi dipisahin sayur dari daun-daun kan. Terus jadilah seperti ini. Bumbunya. Oke. Jadi kayak apa? Kayak rempahnya ini ya? Iya rempahnya. Tapi kayak wangi opor ya. Iya wanginya wangi opor. Tapi kalau untuk ketupat santan itu berarti asal awalnya jualan ini dari almarhum. Kalau asal sendiri dari mana sih bun untuk ketupat santan? Bapak jawa, ibu saya padang. Makanya saya bisa bikin gini. Oh bisa mencukul dari kedua ini. Iya 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 iya. Kan ada ketupat padang juga. Iya betul ketupat padang, ketupat sayur. Untuk harganya sendiri berapa nih bun? Harga untuk itu Rp13.000 dapat dua piece. Dua ini? Dua itu. Rp13.000. Kalau harga reseller beda lagi. Oh gitu menerima reseller juga ya saya? Dari reseller bikin usaha menerima reseller. Iya biasa ya. Tapi bunda Eva ini cuma ketika kita ngomongin porsi ataupun bentuk kemasannya. Cuma hanya si ketupatnya dengan santannya atau sebenarnya itu bisa ditambahkan seperti telur terus ada kerupuk atau gimana sih bun? Sebenarnya kalau untuk dimakan sesuai selera ya kakak bisa pakai rendang, bisa pakai tape ketan hitam, atau sambal goreng ati. Oh iya. Selera. Selera ya bun. Tapi bunda hanya menjual untuk ketupatnya dengan santannya. Seperti ini yang saya jual produknya. Ini harusnya kalau dia dimasakkan pakai santan berarti rasanya gurih banget nih. Harusnya. Harusnya. Gimana? Kita langsung coba kali ya. Silahkan. Silahkan. Ladies first. Silahkan. Nih ini aja deh. Nih jadi Terra Squad untuk ketupat santan dari dapur Mama Eva ini. Dia harganya tadi 13.000 isi dua segini ya nih? Iya. Tuh. Dan ini wangi banget loh. Kita akan. Itu ketan loh itu. Iya ketan. Mana? Nah ini dia ya. Kita cobain langsung dari daunnya. Wah. Kita cobain makan. Ini belum pakai. Belum pakai cocolannya tuh. Si Keke. Hmm. Ya. Teksturnya tuh. Wah iya bener gurih banget. Rempahnya keluar nempel. Dan tekstur dari seketannya juga. Nggak terlalu lembek. Tapi kayak tas gitu. Ini bener cocok dimakan sama. Kayak ati gitu. Oke. Oke. Kayak telur gitu aja ya. Ya dan untuk bumbunya juga enak berasa. Nah ini ya. Makaman teraskat. Keluarin. Pantau. Asya Allah. Asya Allah. Panak. Nah gitu. Berarti ini komik ya. Komik banget. Kamu belum nyoba pakai bumbunya. Iya belum. Sebenernya kan. Sebenernya kan udah satu. Satuan ya. Dari si godokannya itu kan. Tapi ini enak bun. Alhamdulillah. Kayak lepet. Kayak lepet gitu ya. Iya. Kalau lepet nggak pakai santan nih masaknya ya. Kalau ini pakai santan. Dan ini juga untuk bumbu si. Apa bumbu rempahnya ini enak loh. Muri. Oke. Nah kalau aku pengen coba nih ya. Karena ini sama aja sebenernya sih ya. Saya mau coba. Coba kalian pakai itunya nih. Dengan bumbunya nih bunnya. Silahkan. Oke. Nah. Ini tuh. Nah. Nama kalinya ya. Saya pengen coba nih. Kalau tadi ya buat teras kuat di rumah ya. Iya. Ini cocok banget sih buat. Yang namanya buat temen-temen yang suka dengan makanan-makanan hidangan tradisional ya. Iya betul. Nah ini nih dari depok nih ada nih yang namanya ketupat santan nih ya. Ketupat santan ya. Harganya di 13 ribuan. Ini ketupatnya ini membedakan tadi seperti yang bunda Eva jelaskan. Kalau ini disajikannya dengan beras ketan. Gitu. Jadi lebih lembut. Dibuatnya. Dibuatnya ya. Dan ini saya langsung. Nih bumbu ini sih santannya kayak opor sih ya. Nih. Tuh. Tuh ya. Oh. Oke. Kita coba aja langsung ya. Bun ini. Gimana kak? Ini. Bun ini masaknya dengan ada campuran sari-sari ayam. Kenyan juga ya bunnya. Oh cuman nggak. Kalau pakai penyedap mungkin ya. Karena ini berasa banget dan hasilnya nggak pas. Ini. Bener sih bunda bilang. Satu aja sebenernya udah bisa bikin kenyang loh. Karena ini ketan. Lebih lagi padat ya. Buat saya. Kalau tadi kata keke ini begini. Kalau saya. Ini begini. Ini begini banget. Rekomen. Ini manteng banget. Manteng banget. Manteng mudah. Terima kasih. Makanya bunnya. Buat. Lu-luat. 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 Maaf-maaf pak. Jadi yang enak tuh sih ininya. Iya. Kekuat. Kuat. Kuatnya. Bener. Padahal tadi nggak pakai ayam. Beb. Gak. Ya dari rasanya tuh. Ya banyak yang bilang kayak opor. Oh opor loh bun. Bumbu nya nggak jauh dari bumbu opor sih. Bumbu opor oh gitu. Ya iya iya. Aku bilang bun, ini dipakai Kayak kulit ayam Tambahin ya Yaudah nanti cobalah Oh iya bisa Kalau boleh tau untuk Pemesanan sendiri, ini ready stock atau gimana bun? Oh PO, satu hari Satu hari sebelum Itu PO satu hari untuk minimal pembeliannya berapa? Minimal 10 Saya masih promo beli 5 gratis 1 Beli 5 5 piece Kalau 5 piece gitu berapa tuh bun? Bukan kalau tadi untuk harga sendiri 13 ribu Itungannya 1 piece jadi 6.500 kakak Oh jadi Itungan persatuan ya bun Ya persatuan 6.500 Beli 5 piece dapet gratis 1 Wow promonya lumayan banget tuh ya Buduan deh jadi buat era squad ya Nah bunda sendiri Kedepan mau apa nih bun? Apa akan menambah dari Apa isianya untuk Variasinya atau seperti apa? Kedepannya pengen tambah variasi Kalau bisa ketupat santan Jual sekalian satu paket Oke Misalnya sama rendang Gitu untuk sementara kan Saya baru bisa bikin ini aja Kedepannya pengen Model 2 ketupat santan Satu rendang Harga sekian Oke Jangan lauknya sekian Tradisional tetap harus dipertanggah Bunda Salam untuk keluarga di rumah Sehat terus untuk bunda Berkat terus Amin 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 Sekalagi terima kasih banyak sudah kenalin produk dari dapur bunda eva ke teras sore dan teras kotir rumah ya bunnya semoga sukses selalu ya bunnya Amin 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 Bisa di bawah bisa melalui instagram ataupun whatsapp Sekali lagi mereka lagi ada promo beli 5 gratis 5 langsung diborong kakak beda ya Iya beda Masih sekarang yang kuning Yaudah dibuat teraskot kalau misalnya pengen pesan bisa melalui disini di bawah Sekali lagi jangan lupa dibeli ini rekomen banget menurut lidah kita Nah buat teraskot jangan kemana-mana karena kita akan ngobrol lagi bareng monkey boots Jadi tetap di Tara Sare Jalan Terus